Anda kembali menyaksikan apa kata dunia pemirsa media Australia pada selasa 2 Februari melaporkan terjadinya kebakaran hutan dan semak di negara bagian Australia Barat. Lebih dari 30 rumah dan properti di distrik Perth Hills telah hancur karena kebaran api yang terus menyala di luar kendali. Kebakaran hutan dan semak kembali terjadi di Australia Barat di tengah penguncian COVID-19 yang diterapkan di ibu kota Perth. Angin kencang menambah kesengsaraan para petugas pemadam kebakaran saat mereka mencoba memadamkan api sekitar 40 km dari ibu kota negara bagian Australia Barat. Media lokal melaporkan lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bekerja untuk mengendalikan kebakaran selama 48 jam terakhir. Perdana Menteri Negara Bagian Australia Barat Mark McGowan memperingatkan warga mengingat kondisi cuaca yang tidak stabil membuat hembusan angin dapat berubah-ubah. Pihak berwenang memperingatkan penduduk bahwa meskipun Perth telah melakukan penguncian COVID-19 selama lima hari, namun jika merasa tidak aman, warga harus mengevakuasi diri dari rumah mereka dan pergi ke pusat evakuasi terdekat. Dari Perth Australia, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!